Selamat datang di Aska Review Ubi bareng saya, Aska Kuldi. Di episode kali ini, aku mau review film Indonesia, yaitu Abra Kadabra. Kamu itu baru keluar dari Iqdrasil. Kotak ini. Film yang diproduksi Four Colors Pictures, yang disuradari oleh Fawzan Rizal, yang biasanya beliau adalah sinematografer. Kali ini duduk sebagai sutradara, film ini dibintang oleh Reza Rahadian. Selain Reza Rahadian, ada Asmara Abigail, Salfita Dekorte, Bucat Kertarajasa, ada Lukman Sardi, Veronica Twins, dan juga Mas Juki, Kill the DJ. Abra Kadabra ini adalah suatu gebrakan baru untuk film Indonesia. Karena film ini memberikan sentuhan visual yang berbeda daripada film lainnya. Film ini menjadi opening di JAV 2019 di Jogja Asian Film Festival. Bercerita tentang pesulap yang ingin pensiun dan ingin melakukan show terakhirnya. Dan secara nggak sengaja, dia menghilangkan orang. Kalau kita berpikir realis sedikit, ini adalah karena settingannya di Jogja ya. Dan itu suasana film ini Jogja sekali. Aktor-aktor pendukung yang terlibat di sini juga beberapa orang Jogja dengan dialek-dialek cast-nya. Fawzan Rizal yang memiliki pengalaman sinematografer yang luar biasa, akhirnya bisa menerjemahkan film ini menjadi sebuah visual yang berbeda daripada film-film Indonesia lainnya. Berkesan lebih ke ala-ala West Anderson dengan Hotel Budapest-nya. Pengambilan warna-warna mencolok dengan production design warna pink yang pink semua. Terus sisi asimetrisnya. Terus abis itu tone grading daun-daun yang dibuat lebih warna oranye, kekuningan ala-ala Eropa. Dunia imajinasi yang dibentuk oleh Fawzan Rizal ini cantik banget. Sini yang di pinggir pantai, di teping. Terus abis itu ada dua menara lighthouse. Itu juga, wow, cantik sekali. Andaikan Jogja bisa di-upgrade lebih cantik kayak gitu, aduh, Eropa mah kalah. Yang anggap aja film ini adalah West Anderson dengan kearifan lokal. Yaitu dari visualisasi. Tapi ada CGI juga yang masih berantakan. Ya, masih bisa dimaklumi. Yang susah dimaklumi adalah ceritanya. Logika penceritaannya, alur cerita filmnya. Ini kayak masih terlalu kompleks dan susah dimengerti. Banyak cuk sereceh sih. Banyak humor-humor yang menarik. Yang disampaikan sama Putat Kerja Rajasa. Terus Habis itu Ejeb Bagus. Tapi masih belum bisa menyelamatkan keribetan dan puzzle-puzzle film ini yang plot hole. Bukan, tapi kayak susah dipahami aja lah. Ya, konsep time traveling dan lain-lainnya masih terlalu cetek untuk mau dijelaskan kayak gimana gitu. Dan sebagian besar film ini ya terlalu banyak unsur filosofisnya. Tentang bagaimana kita mempercayai sesuatu. Bagaimana kita harus menerima takdir. Ya, itulah konsep-konsep yang ingin diceritakan sebenarnya. Gimana ya, kesannya kayak ya oke mata kita memang terkiur dengan kecantikannya. Dengan visual warna-warni, colorful yang cerah dan tajam. Terus habis itu ada harimau beneran juga yang dimasukkan dalam satu ruangan. Itu unik. Tapi kalau ceritanya kayak gini ya memang banyak yang ketiduran juga sih. Bukan film sejuta umat. Ini segmented banget. Ya, emang cocok banget untuk sebagai pembuka film festival. Dan aku termasuk orang yang nggak menikmati storytelling-nya. Hanya menikmati secara visualnya. Kalau film ini nggak ada Salfita Dekorte, nggak ada Reza Radian. Dan visualnya mungkin biasa aja. Ya, konsep cerita kayak gini nggak akan berhasil. Ojek film idealis yang jarang banget bisa ditemukan. Jadi kalian harus support lah film ini. Overall aku bakal kasih skor 6 dari 10 untuk Abra Kedabra. Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kalau kalian mau kasih komen bagaimana kesan kalian nonton film ini. Silahkan komen di bawah. Oke dah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Aska Goldi. Pamit.